Bahkan kita dirilis beberapa hari yang lalu, itu Indonesia ini bahkan sudah beringkat keempat dari seluruh dunia. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpat Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS BMT Rukun Abadi menggelar Rapat Anggota Tahunan. Kegiatan itu diikuti 100 peserta secara luring dan 78 kantor kas BMT Rukun Abadi secara daring. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Aditya Putra mengatakan, berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2022, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen dari sebelumnya pada tahun 2021 berada di 3,7 persen. Begitu juga untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah yang juga kita harapkan sebagai sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Mengingat relevansi prinsip dasar yang dimilikinya serta kinerja yang mumpuni di tengah tantangan pandemi, ini terlihat dari Japan Indonesia pada Global Islamic Economy Indicator tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang menempati posisi keempat adalah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, CEO BMT Rukun Abadi Supartono mengatakan, salah satu alasan berdirinya BMT Rukun Abadi agar perekonomian masyarakat kian membaik. Selain itu, BMT Rukun Abadi merupakan inisiatif warga LDII dalam melaksanakan program 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah. Memang BMT Rukun Abadi adalah salah satu yang diciptakan melalui muamalah syariah kita sehingga ekonomi syariah di dalam LDII kita akan berjalan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pengawas Syariah BMT Rukun Abadi, Imam Rusdi, mengatakan menurut data, ekonomi syariah sudah tumbuh cukup baik terutama setelah digabungkannya tiga bank syariah Indonesia. Ia menambahkan, lahirnya BMT Rukun Abadi bertujuan untuk mendorong umat Islam khususnya warga LDII agar bertransaksi secara syariah dan terhindar dari transaksi ribawi. BMT Rukun Abadi Seri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.